PEMBICARA 1 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 Ini ada 23, luka ringan sedang ini ada 23 dan yang 3 ini luka berat. Tapi saat ini Alhamdulillah dari RSWN sudah membawa sampai malam ini ada 13 yang agak parah. Kemudian besok akan 15 lagi susulan. Dan diharapkan semua bisa diselesaikan untuk besok pagi. Dan kami atas nama pemerintah kota Semarang dan juga mewakili keluarga besar RW1 dan RW2 Kelurahan Manyaran mengucapkan mengaturkan matur nuut kepada Bapak Bupati Magetan beserta Korko Pindah utamanya Bapak Kapolres, Bapak Gandim. Ini yang juga Pak Sekda dan Bapak Asintan yang tadi begitu cepat menyelesaikan para korban yang utamanya yang meninggal dunia ini sampai disucikan, sampai di kafani dan sampai di kota Semarang dengan selamat lancar dan langsung ini dimakankan atas persetujuan semua keluarga. Dan Alhamdulillah ini tadi berjalan lancar tinggal memakamkan di wilayah sekitar RW01. Ya untuk santunan tadi langsung dari PT Jasara Harja sudah menyelesaikan semuanya karena ini kan merupakan laka dari kendaraan umum sehingga tadi dari PT Jasara Harja menyelesaikan. Ada satu yang pasangan suami istri yang sudah ditransfer ke rekening sebesar 50 juta masing-masing orang tapi yang empat baru menyusul karena rekeningnya bukan rekening yang ahli waris dan juga bukan rekening yang bisa langsung overbooking sehingga diperlukan baru besok pagi. Tapi secara langsung besok akan diterimakan dari Direktur Operasional PT Jasara Harja di Balai Kota. Nanti ahli waris akan diundang bersama Pak Camat dan teman-teman dari Pemkot untuk menyaksikan penyerahan santunan itu. Selain yang luka-luka secara fisik kan pasti ada yang trauma, utamanya tadi anak-anak. Untuk sementara tadi disampaikan ada yang anak-anak tadi kan ada yang menangis dan ada cucunya trauma gitu. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Camat untuk besok kita datangkan psikolog ya, psikater, psikolog untuk mereka untuk segera bisa pulih kembali. Ya tadi kami sudah diinfokan oleh Pak Suka Agong dari PT Jasara Harja yang luka-luka ini akan dibiayai maksimal 20 juta. Tapi tadi juga dari Dinas Kesehatan Pak Hakan juga sudah memonitor kalau ini masih kurang ini akan dilanjutkan dengan BPJS. Atau kalau tidak punya nanti dari pemerintah kan ada UHC. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.